Halo cuy kembali lagi di RockyVision sekarang kita bukan lagi pengen konten gaming tapi karena aku aku lagi puyeng hari ini aku nggak ada jadwal keluar dan apa namanya kemarin aku udah ngeplok ke pantai sanur dan gagal karena micnya ini mati alias memorinya error jadi banyak banget rekaman rekaman-rekaman yang kalau bisa dibilang ya tuh dulu aku mau sinkron dulu nih masih banyak banget rekaman-rekaman kemarin rekaman unik tapi sayangnya nggak bisa di-upload karena nggak ada suaranya jadi kalau aku upload dalam kondisi nggak ada suara terus nonton apaan ya sih ngeliat gambar tapi nggak ada suaranya jadi kita mendabbing gitu jadi aku putuskan di sini untuk ya sekedar daily di vlog kita di GTA sekarang kita serang kontennya sebagai polisi barbar guys misi kita di sini adalah mensterilkan jalan tol karena jalan tol tidak boleh ada motor jadi kita di sini mau ambil jalan pintas aja dulu karena kita barbar ya kita nah ini dia jalan tol di jalan tol sebenarnya tidak boleh ada motor jadi kita di sini momen sterilisasi Aduh kampret batu nggak kelihatan Oh udah ngajar malah bisa balik mobil baru dikasih sama sama ketua lagi ketua apa Aduh ya kan dulu polisi udah tampang udah serem-serem kayak John Wick nabrak batu mobil terbalik hilang Oke jadi kita sini mengambil mobil lagi Oke kita dengan cara curang cuy tapi di sini aku mau adil dan disini disini polisinya bisa mati guys jadi tidak hidup terus nah itu ada motor dulu kita mau gini dulu tidak boleh ada kendaraan bermotor di jalan tol Oke tidak boleh sekaligus aku mau bercerita sedikit guys tentang kejadian kemarin yaitu pada saat aku mau ke PT Mertasari sebenarnya aku sudah sudah-sudah gimana ya modelnya ya sudah melakukan aktivitas dengan normal yaitu mengambil uang bekal dulu biasa ke mesin canggih ATWB kampret mobil nih mau kemana dia lho kamu dihukum tembak sama aku tuh mobilmu tuh terserah ngambil kanan lho dia emang ada apa di kanan ini kurang ajar mak-mak ada persidu aku mau nyalip lu oke lanjut aja lah kemarin sebenarnya aku udah ngambil uang di ATM uang bekal dan langsung ke subak tapi sebelumnya ada yang minta stiker di Alphamart dan antrianya lumayan kalau di Alphamart itu apalagi ada yang ibu-ibu beli minyak goreng itu pakai kartu debit-debitnya macet jadi setelah dari sana aku langsung ke Museum Suba perjalanan sekitar dua hari dua hari jadi perjalanannya cepet lah kalau aku bawa motor tuh enggak pernah lah pokoknya tikungan itu 40 lurus terus tuh biasanya sampai 200 ini kebalik tikungan 200 lurusnya 40 itu loh Hai jadi di sana kebetulan udah bertemu Perry dan temanku satu lagi yang bawa beat itu itu sering sekali ikut loh walaupun bukan motovlogger yang ada ngechat bilang boleh ikutan atau enggak tidak boleh ada motor di sini Pak tidak boleh ada motor Hai kompret eh warna merah kau motor keruan Alphamart kamu atau siapa tuh nggak boleh boleh ada motor di jalan tol Hai mobilku lambat loh Hai Oke jadi eh udah bertemu di sana dan yang ninja hijau Mas Boy tidak boleh ada motor di jalan tol kumpet lu manakunya mabrak lu kok hebat sekali motornya Hai Iw menepi kau nggak bisa loh ya udah pakai cara-cara-cara ekstrimnya aku tembak itu komentar sebenarnya yang Mas Boy mau ikutan tapi karena apa namanya dia lambat selain itu juga kasihannya di Denpasar nanti kasihannya di Denpasar nanti akhirnya ketembak juga kau tidak ada motor di jalan tol takutnya nanti yang di Denpasar lambat lo gitu kita udah tunggu 10 menit dan belum muncul gitu tapi kiri apa namanya aku yakin dia pasti bisa nyusul loh karena motorek ngebut gitu mungkin mungkin dia dari tabanan ke Pantai Mertesari mungkin 15 menit juga nyampe ya tapi naik ambulans selanjutnya Oke di perjalanan aku ketemu ada kejadian Pak polisi lagi nyore taspal tapi bukan karena tanpa sebab itu karena ada kecelakaan guys Crestor yang sama kayak Punyaku loh itu enggak tahu lawannya apa ya tapi denger-denger lawan motor Honda 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 persis persis nggak tahu apa pokoknya nih motor laki lah pokoknya aku nggak tahu kabar selanjutnya itu soalnya aku juga apa nih pas di TKP udah cuman ada polisi aja nah ini motor nih tidak boleh ada motor aja yang ngotor nih pinggir nggak boleh ada motor di jalan tol angkulnya ada motor jalan tol woi one empat lu dia nembak lu dia gangster itu aku tembak balik kalau gitu ini mau bangun nggak bisa nih ada kasihan hehehe membangun bro bro woi hehehe helmnya kasihan oke dan oh ini ada motor lagi nih nggak boleh ada motor di jalan tol tuh nggak boleh ada motor di jalan tol khusus mobil Hai enggak boleh ada motor jalan tol woi hehehe enggak boleh kurang ajar itu Hai jadi eh kemarin si Perry isi bensin dan aku tunggu di pom bensin ini karena kemarin di Bali lagi di eh bawahnya ada perampokan po bensin jadi aku diem di pom bensin tuh dilihatin semua sama petugasnya loh apalagi yang cewek-cewek kita lagi patroli waduh sudah motor tuh Oke kita sambil jalan patrolinya Hai takutnya dikiranya aku juga mau ngerampok itu loh Hai gimana motovlogger ngerampok pom bensin sambil direkam itu di-upload nanti tidak boleh ada motor jalan tol enggak 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 boleh ada motor jatuh lewat lukuh pas lu kenal waduh semoga korban diterima di sisinya nih ada laporan kecelakaan yaitu unit pinggir-pinggir Hai wei 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 kemana tuh kemana tuh Dukawa pereka kita mau nge-prank disini nge-prank terus kita mau nge-prank sebentar guys Iya 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 tuh nggak ada motor cuy di jalan tol cuy dan pada akhirnya ada temen baru lagi di sana yaitu bawa pgx tapi sayangnya dia kehilangan di jalan karena entah kenapa padahal si pedi juga lambat lho motornya karena bonceng adik kan sempat kehilangan di jalan-jalanan sedap malam di jalan sedap malam kehilangan pada akhirnya dia berhasil nyusul juga karena udah tahu lokasinya kita mau kemana gitu dan kita lanjut aja langsung sampai ke TKP dan temenku yang bawa beat setelah melewati kartis parkir dia yang hilang jadi aku jadi aku balik lagi nyari dia tuh kemana gitu aku tembak pakai lampu-lampu dim dia nggak ngeliat dong hingga akhirnya dia ngeliat dan nyusul lagi ke rombongannya aku untuk menghampiri para motovlogger dan follower yang sudah menunggu dari lima tahun yang melalui bisa tidak boleh ada motor di jalan tol Pak tidak boleh ada motor jalan tol tidak boleh kita nih ada polisi barbar wih disana terdata rame banget loh aku kira aku kira sedikit loh dari tabanan kan sedikit yang ikut gitu tetap sampai sana rame dan banyak yang ngajakin aku foto entah kenapa aku aku doang yang dipoto gitu ya minta fotonya kok ke aku aja gitu kataku temen-temen temen-temen pada nungguin atur motor lagi tuh temen-temen lain nungguin pengen cepetan ke pantai aku malah masih foto-foto sama follower nggak boleh ada motor Pak di jalan tol jalan tol ini khusus mobil Ayo kita nggak ngidupin si Rina disini karena ini bukan emergensi karena kita disini membasmi para pemotor yang masuk jalan tol ntar aku dibully sama pemotor ya gara-gara aku upload konten beginian ya tapi ini kan di GTA bukan di kenyataan kok di kenyataan mah ya sama tetap hahaha eh baperan kalau bawa bawa-bawa konten-konten bercandaan di bawah di bos Riusan tuh baper namanya Hai Oke kita lanjut lagi setelah pepotoan semuanya untung aja foto tuh nggak memerlukan suaranya jadi fotonya berhasil semua dulu kampret mobil merah dulu belok sembarangan dia nih lagi satu nih mau kemana nih kamu kempes tuh gimana aku bilang lah orang nih terus lain emergensi nggak boleh nggak berhenti disini cuy Oke kita kita periksa dulu dia disini permisi pak kamu kencing atau mau ngapain kesini nih woi kalau kencing tuh nggak kencing tuh jangan di jalan tol eh kampet masuk lagi mobil kau kencing kok di jalan tol kamu tuh di botol sana kencing tuh masuk 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 bubar sendirian juga kau disana hehehe dasar oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita mau ngasih Wow lihat jerapah hehehe Hai enggak ada motor ya karena sudah kerajian tuh motor di belakang tuh ada motor di belakang cuy ada motor belakang itu itu dulu kita murajian dulu cuy enjoy sekali kamu bawa motor hai oke pada saat itu kita jalan sebentar dan sampai pantai sampai pantai tuh banyak yang ngeliatin loh Oh mantap tidak ada motor di jalan tol aku dikiranya porenges sama temen-temen yang lain sama orang yang di pantai hehehe untung aja beberapa dari mereka ada yang kenal loh ada yang sering nonton loh ada yang sering nonton jadi ini kayaknya aku kena karma deh nanti ditabrak mobil juga nanti aku di jalan deh banyak yang sering nonton ada yang bilang Rocky Vision ya oke iya dong gitu hehehe minta stiker minta stiker jadi kita nggak malu lagi itu dilihatin orang karena kita udah mulai terkenal ya walaupun di kota sendiri nggak masalah lah kita ini belum menyentuh level nasional terkenalnya Hai minggir motor tidak boleh ada motor jalan tol jadi kita disana sayangnya di Pantai Mertesari itu emang sih sejuk lebih sejuk dari di Pandawa tapi sayangnya kita cuma muter itu balik lagi kan kampret Hai muter balik nggak ada belanja nggak ada yang mau belanja entah nggak ada yang bawa uang atau gimana hehehe padahal ya belanja 5000 lah yang penting kita dapat duduk gitu loh udah aku tanyakin ya malah si si siapa itu malah dapet malah dapet torpedo eh jalan-jalan tol dikampret lewat lu dia mana tuh di motor yang tadi tuh hilang lo langsung dia mau nih dia nih dia nih dia nih dia ini dia waduh nggak kena loh mobil kurang responsif nih tuh nggak kena tuh Oke lah kita balik lagi lah muter-muter-muter-muter-muter nggak ada yang mau ngeluarin uang 5000 biar kita dapat kursi untuk nongkrong gitu tujuannya tapi karena waktu udah mepek dan sebenarnya rencana kita ini mau menjenguk Mama muda yang kemarin habis kena rampok gitu beneran lho kena rampok loh kita juga sampai turut prihatin eh rampoknya tuh nggak bagi hasil dong kita pinggir nggak mulihnya jalan-jalan eh motor nggak boleh ke jalan tol jalan tol dipunyai Nenek moyangku dong kamu mau ke mana tuh kalau mau banduk tembak tuh tuh salah tembak loh mobil yang kena peluru nyasar pada akhirnya kita lanjut ke parkiran dan bertemu lagi yang masih terlambat disana yang terlambat itu ketemu lagi baru nyampe udah balik itu lebih memprihatinkan sekali loh walaupun motornya sama dengan Bagusoka ya kalau gak salah namanya ya dia memiliki kalau ngeplok itu bukan ngeplok sih menurut aku dia tuh kayak wartawan loh bener cara ngomong tuh kayak wartawan loh ya Bagusoka itu kalau gak salah namanya itu yang bawa motor Suzuki apa namanya Suzuki anjing apa-apa itu nyebrang tuh kayak kucing deh loh yang bawa Suzuki Hayabusa itu kurang tau lah aku lupa bukan kurang tau motor tidak boleh jalan tol binggir kau jadi ada juga kemarannya banyak sekali ketemu kemaran disana kecuali aku aku gak ada ada sih ilmnya DGS tapi pake cover di Agus Sintaran cuman beda warna jadi kita lanjut ke mama muda guys disana ternyata deket loh dari sana itu ke mama muda jadi kita kesana pom bensinnya sepi loh setiap kita kesana pasti sepi itu yang membuat kemarin itu dirampok loh gitu aku herannya kenapa gak aku yang punya ide kayak gitu kemarin kok malah kedulan sama Okno Mojol bawa Scoopy gitu loh mentang-mentang cewek-cewek yang jaga disana perampoknya enjoy aja dia giniin pistol mainan yang 15 ribuan itu jadi sampe sana ternyata juga dikit banget yang beli bensin cuman aku GTR kayaknya deh sama beberapa juga dari mereka gitu loh jadi kayaknya nanti aku harus buat peraturan deh jadi mereka tuh wajib mengeluarkan ya 5 ribu untuk mereka sendiri gitu loh 5 ribu untuk diri mereka sendiri karena kita supaya dapet tempat nongkrong tujuannya gitu loh supaya dapet ya makan-makan minum kayak di Pandawa itu loh di Pandawa tuh kalau gak gara-gara yang beat biru kalau gak salah yang beat biru yang ikut sama aku dari musim subak itu kenapa tuh kenapa itu kemarin beli minum aku gak ikutan wey motor dilarang wey dilarang dilarang motor kalau gak karena itu duluan oh motor dilarang duluan kemarin pas di Pandawa itu aduh kempet aku mau ngomong gak bisa gara-gara banyak ke motor nih yang beat biru itu eh cuman satu lagi yang beat biru itu duluan beli minum ke warungnya Pandawa ada yang ikutan pokoknya harus ada satu orang gitu loh yang sebagai ketuanya itu nanti ikut deh yang di belakang itu gitu jadi itu kayaknya minggu depan minggu depan kita masih di Tabanan dan dua minggu lagi baru kita akan jauh-jauh nah jauh-jauh itu kita belum tahu guys rencananya aku maunya ke Bedugul lagi loh ke Bedugul kita mau nyari-nyari strawberry gitu karena kemarin kita ke Bedugul besoknya aku sakit karena emang lagi gak enak badan pada saat itu permisi tidak boleh ada motor di jalan tol jadi mungkin sekian cerita kita kita juga di oh ya aku belum ya aku masih gemeteran loh ketemu mama muda itu loh entah kenapa ya tapi gemeteran udah kayak gempa loh sekarang aku gak isi es batu lagi joknya BDW BDW jok es batunya aku lagi males ngisi karena gak ada schedule untuk ngeprank-ngeprank jadi pulang dari sana ya kita apa namanya akhiri vlognya disana kita bisa weish mantep oh mantep kena tuh kena tuh kena itu tidak boleh ada motor di jalan tol oke tidak boleh ada motor di jalan tol ini tol khusus yang beroda 4 dan lebih yang rodanya 2 minggir aja sana minggir cuy kayaknya aku kena karma deh takutnya nanti aku ini untung aja GTA tuh bukan dunia nyata tapi takutnya nanti karmanya tuh mana motor di pesan ada motor disini tadi oh tuh dia loh oh iya ini kan bukan jalan tol yaudah kita balik lagi lah tidak akan boleh ada motor jalan tol pak tidak boleh ada motor ini vlognya mungkin sekitar aku tarikhnya 25 menit aja ya supaya aksennya bisa banyak aku naruh walaupun sebenernya vlognya gak ada isinya loh cuma berkeliling-keliling aja boom mantap kena cuy mobil sampe rusak nih mobil komandan nih aku baru 3 hari ini naik jabatan mobil udah dirusak nih tapi kan misi kita emang melarang motor masuk jalan tol ini kabur deh nih ini kabur nih ini kabur nih ini kabur nih kabur nih tembak tembak lah tembak lah kalau kabur tembak dong kalau kabur tuh segini luasnya jalan aku nabrak pembatas jalan loh apalagi yang mau dibahas kemarin ya oh iya si gini si aldi motor vlog bener gak yang mau ninja itu ya kalau gak salah ya dia akhirnya menemukan kemaluannya sendiri udah saat pulang bener gak dia yang dapat aku lupa loh soalnya aku lupa loh soalnya kemarin tuh tapi banyak yang memperebutkan loh itu bikin malu aja semua didadadain disana ada yang teriak minta stiker minta stiker kita sih seneng ya berarti mereka nonton gitu karena motor vlogger di Bali kan ciri khasnya tuh minta stiker di Bali tuh pokoknya identiknya tuh stiker lah pokoknya apalagi yang mau dibahas ya disini ya dilarang motor jalan tol dilarang ada motor dilarang ada motor lah dilarang ada motor bawa mobil sana apa yang mau dibahas lagi ya disini soalnya udah habis sih konten ku kemarin mungkin kita closing aja disini ini baru dapet 17 menit gapapalah biar kuota kalian juga gak habis juga gitu kasian kuota kalian udah sisa lagi 15 MB nontonnya di 144 iklan di skip mungkin bagi yang bagi yang nonton selain di hp bisa tag aku di instagram nanti aku repost guys pokoknya pokoknya dilarang repost kecuali ada iklannya gitu kalau bisa repostnya pada saat di iklan guys supaya aku tau iklan apa yang muncul gitu loh aku kepo juga loh sebenarnya oke nih kayaknya aku udah mau sampe udah sampe mana ini ya kota mana nih kurang tau lah oke kita mau nepi dulu disini kita mau tutup vlog guys kita mau tutup vlog ambil kianan mantep kita mau kanan dulu sekaligus menutup vlog minggir 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 daruratnya darurat nih vlognya udah mau habis nih kita mau nutup vlog disini dulu nah ini kalau gak salah kantor polisi ya bener gak ya bodo amat lah kalau bukan dulu oke lah kita mau tutup sini minggir 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 pada berkumpul nih berkumpul nih kan gak pake masker lagi oke lah guys kita mau tutup vlognya dulu disini bersama bapak bapak siapa nampainya bapak siapa yang kita kasih nama ini guys kalau kemarin kan udah ucok ini kita kasih kayak John Wick ya kayak purchase kayak John Wick nih mantap John Wick yang wih ini terak apa nih cekit terak nih tilang 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 woi tilang tilang kamfret kau nabrak membahayakan pengguna jalan aja kamu nih nah baku hantam kau sini yuk lah buatmu kayak Eminem nih kamu suka rapper apa gimana ini ya dasar jamet tenang semuanya polisi yang suka membantu masyarakat ada disini jadi kalian bisa tidur dengan tenang eh jangan telepon tengah jalan gak ada pulsan juga kamu nelfon loh pinggir woi bangun tidur loh dia disini halte itu untuk nunggu bis bukan untuk tidur kurang ajar loh ini apalagi dilihat ke atasnya adalah yang nyangkut lah wih mana ada layangan nyangkut disini ya gak ada kadang ini nih satu lagi nelfon nih ini pasti COD-an nih dia lagi COD obat pelangsing badan nih hehehe 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 eh minggir kau hei minggir oke lah jalan lah wih ada mamak cuy kabur ya hehehe 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 wih sebuah apa nih bawa apa nih umrekam lu dia gak boleh ngerekam mbak jangan direkam nanti viral aku jadi rekam aku viral nanti oke kemana lagi nih hehehe kita gak tau mau kemana lagi nih jalan 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 woi gak ada lampu merah disini wah ada lu aku yang gendong nih lumayan ada motor nih ada ninja cuy kayaknya kita mau mau closing sambil penutupannya disinilah gak usah pake helm kita nih polisi polisi barbar helm hanya untuk kaum-kaum yang lemah katanya mungkin kita mau apa namanya mau closing disini aja seperti biasa kita mau sebagai motor vlog kita closingnya di motor jadi terima kasih banget sudah menonton vlog ini vlog yang tidak vlog yang tidak berfaedah ini waduh motor kuduh nabrak orang kenapa pak waduh wah samurat dia nih aduh woi bangun bangun kau eminium dasar oke guys bersama motor yang lagi jatuh ini kita tutup dulu videonya jangan lupa like subscribe bla 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 aku gak punya opening gak punya closing jadi kita disini lebih baik bilang salam safety and cut nasik oke lah motor wuh willy dulu cuy pake helm biar safety mantap wuh willy cuy wey kita barbar eh mati ngasem kampret semoga kau diterima di sisinya gitu ya para para korban yang pernah ditabrak sama dia mendingan kita main sledding sleddingan ya gak apa-apain untuk kalian berdua terima kasih kamu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.